sebetulnya kamu kan gak ingin kan bangun malam ingat Allah kamu ingin jadi bupati kamu enggak kangen Allah kamu ingin jadi bupati terus Allah enggak koalisi kan gitu terus malam-malam Allah ya Allah ini hambamu ya Allah minta ini sebetulnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersimtir tapi ini kan ngaji ya ngaji itu harus naik kelahan ini Allah satunya wa ta'ala yumsiku iku ngeker sopah Allah namanya ngendalikan sopah Allah samawati impera-pera langit wal arda lana ngendalikan bumi Allah itu yang mengatur mengendalikan langit dan bumi antaziullah supaya untuk orang aslek apa langit dan bumi tidak bergeser atau tidak gugur atau tidak jatuh orang aslek ayam nautik senyaga sopah ta'ala humain samawatan arad minna zawali sangking zawal min sangking aslek rojo aslek bergeser walain zahlata in amsaka huma min ahadim mimpati walain zahlata umpah maaslek ngapos samawatan arad utelam iku lamukosam min namkosam wawah la inzalata in amsaka mongko raiso nyekel huma ing samawatan arad yumsik tekesho raiso nyekel huma ing samawatan arad sopah min ahadim sopah wae min bakji sangking salianya Allah isiwa hutin salianya Allah kalau langit dan bumi itu aslek atau runtuh tidak seorang pun bisa menahannya inna hu satamna Allah kenapa sekarang belum runtuh inna hu satamna Allah iku kakana anu sopohi khaliman dateng akeh api aneh alfura ntar agaknya pura aneh misalnya vital khiri iku bil kufari yang dalam ngaksirno siksani berapura wang kafir walain sebutin wa aqsamu billahi jahda aymanihim la inja'ahum nadhiru layakunun na ahdami ahdal umam falamma jahakum nadhiru mazatuhum illa nufuram wa aqsamu lan podoh sumpah 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 kufar Mekahe kufaru makkah jaman iku bilahi atas nama Allah jahda imani mklan banget banget sumpah kufar manare gaya teslihadim tekesib banget kelima sumpah kufar fiya yang dalam aiman aiman itu sumpah mereka bersumpah muningin la inja'ahum umpamolah mentekohum ing kufarau makkah sumpah nadhirun rasul eh rasulun ayakununaib ini bakal ono sumpah kufaru Mekah iku ahda iku luweh untuk petunjuk min ihdal umami dibanding umat-umat yang disana mereka bersumpah dari kafir Mekah nah kalau kita punya rasul pasti lebih mendapat hidayah daripada yahudi nasroni min ihdal umam ayil yahudi tisangu yahudi wa nasoro ala nasroni wa khirihim nan yaitin yahudi nasroni e'ai ya wa khidatin e'ai wa khidatin di sini salah suci min hal sangking ikilah umam lamarau awusmang sani podong ngerti sumpah kufaru Mekah minta ketibi ba'dihim sangking olenggorono sebagian yahudi nasroni badani sebagian isqalat misalnya nalikannya mengucap sumpah yahudung yahudi ngomentari lahisatin nasoro ala saya orang nasroni itu tidak siapa-siapa wa khidatin nasoro ala yahudi ala syaih wala maja amungkas masanai teka huming kufaru makasopo nadhirun rasul urwani muhammadun sallallahu alaihi wasallam mazahatahum ilanuh furan mungkora nambai apa rasul huming kufar ayimaci'u teksitkani rasul ilanuh furan kecuali dati menjauh sangka kebenaran tawa udhan teksih menjauh anil huda sangking petunjuk mergok istighbaran korona sombong fil ardi yang dalam bumi sombong anil imani sangking iman utai dawa istighbaran mahvolonlah dati mahvolah maknanya yasbikuhu wa yufawwituhu tiga seorang bakal disiapus syaih wa yufawwituhu tidak bisa melalasnya kalau Allah berkehendak tidak ada yang bisa menyalip kehendak Allah fis samawati kain dalam pera-pera langit walafil ardi dalam bumi inna usatan wa ta'ala yuqanana sopak wa yuqa aliman tentik bir sopil asyak iklan berapa-berapa koro kulihas kebana asyak qadhiran tetetik agar kuwaswa alihah yang atas asyak deh ini keluar terang masalah hujjah masalah hujjah dawa di pengirahan kul aro'aytum syuraka akumul ladhi natadu'unan apa? min dunilah terus aruni madakhulakum nal ardi amlahum syirkun fis samawati ini ku wakof ya terus kata awal lagi am atenahum kitaban fahum ala bayinatim ini terus dawe pengirahan malih bal iya idhuzhalimuna ba'duhum ba'dan illa khurur kalau terangkan ini jadi diantara mujizatik quran itu kamalul bayinah kalau memberi penjelasan itu sempurna sehingga ulama mengatakan imanul mukolid imannya orang-orang yang asal ikut qiyai asal ikut guru asal ikut buku itu muktalah valeh bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima karena manusia dibekali akal inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman punya kepermanenan apa? iman dan dengan itu dia imannya mujma'aleh mesti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena binna turi soheh dengan logika yang benar dan logika yang benar itu gampang sekali beberapa ulama tentu tahu sekali bukan sekedar tahu tahu sekali karena itu diajarkan Allah dan Rasul misalnya begini kata Allah saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita seolah lagi Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita juga tidak butuh iman kita tapi Allah ingin hambanya itu berakal ya karena agama itu liqaumi yaqilun sehingga berpikirnya benar misalnya gini kata Allah gak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu gak apa-apa kata Allah gak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan gak apa-apa kamu katakan batu Tuhan gak apa-apa tapi tolong prosedur ya prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi kalau tidak semua urun semen kata Allah sementing urun jadi sebetulnya itu kan rasional misalnya gak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa yang penting prosedurnya dipenuh itu kayak apa Allah baiknya pada kita sehingga saya berkali-kali makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim supaya jelas aturan mainnya yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun nafsi ingin salami temblek dicucup dirumati itu kriminal itu orang alim gendeng gendeng sekali karena khasnya orang alim itu tentu cari ridho nya Allah bukan ridho al khalqi bukan ridho nya apa makhluk makhluk itu laseh gak siapa-siapa dan kita harus baku seperti itu kenapa kalau orang alim gak memaklumatkan kealimahnya itu dikatakan salah karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat membawa ayat-ayat Allah bukan kepentingan apa pribadi makanya rasulullah nanti dukung menghentikan tapi goblok karena gak tahu logika ikhlas itu justru gampang misalnya kamu ngamal demi manusia manusia itu umurnya hanya berapa coba kan pasti mati lalu kalau dia mati gak berkutip bagaimana anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutip sama-sama bersandar sama didat sing alhayul qayyum sama didat yang abadi kamu latih terus akal kamu misalnya saya punya jamaah banyak mereka itu kan gak jelas surganya kok tak harap-harap syafatih soalnya jamaah aku membun rokok kabeh kan gak mungkin nyafatih saya atau mereka embus warga kabeh sudah sibuk kelompi widadari mungkin ya gak ngurusi saya jadi dua kemungkinan itu sama-sama gak ngurusi saya membun rokok yang resa nyafatih kan embus warga sudah sibuk kenapa? melompi widadari karena trauma di bojaya melarat macam-macam sehingga kiainya saja sesuara takut seribet deh tentu saya juga sibuk suan pengiran sudah makam saya sudah sibuk suan pengiran gue pesta sek singkulah suan pengiran suargami wajatnya pokok inna ansa anna hunna insyaa faja alna hunna apa karo barkelon itu diperawannya berarti keloni seribet kulo insya Allah melok daftar singfahamma ingkana menalmu karrobin faroho warihan jadi surganya muka robin itu gak ada sifatnya disitu gak dibakas beda dari makan-makan gak tapi faroho warihan satu surga yang sifatnya rohani karena gak bisa disifati tapi saya daftar disitu ya hanya beberapa jam baru itu juga bongkon gitu Sure tapi saya tentu punya dua kelas punya kertu premium dan ekonomi saya gak tertariksenyapertanCu there terror premium nanti repot saya tuh sering nangis kalau baca ayat seperti ini bagaimana Allah yang Tuhan kemudian gak butuh bapak tapi Allah sanggung baiknya itu membuat tatanan logika kita Saya tidak akan bosan-bosen sampai Suwan Allah Bahkan andekan saya masuk surga dengan faham ini Saya milih faham ini Karena faham ini itu menguntungkan agama Sementara masuk surga itu Banyak ulama yang mengatakan Kenapa anda tidak ingin mati Padahal anda mati masuk surga Katanya saya takut kehilangan momen sujud Karena sujud adalah hakku Sementara surga itu keinginan saya Tentu saya mendalukan hakku Alah hakin nafsi Itu makam-makam yang Dan itu tidak bisa kamu copy paste Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu Dan kamu tidak perlu minat Malah rapaham Jadi sudah dengar saja Dengar saja Begini misalnya Saya berkali-kali bilang Kenapa ulama dulu Saya ini kan disarang juga mengajar tauhid Dulu saya mengajar kubrul yakinnya Di beberapa madrasah Termasuk di sudok kiri saya juga mengajar tauhid Di sini saya mengajar tafsir Tapi yang saya titikkan juga tauhid Begini Saya hidup di dunia ini Terutama saya memang ingin menerangkan tauhid Sebagaimana Allah menerangkan Begini Jubair bin Mut'im Saya tidak bosan-bosan cerita ini Jubair bin Mut'im itu termasuk Dahiyatul Arab Terdas-terdasnya orang Arab Dia ditunjuk sebagai negosiator Untuk membebaskan Ashra Badrin Tawanan perang badar yang Kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat Kemudian harus ditebus dengan uang Oke disepakati terus Singkat cerita Jubair bin Mut'im itu Datang ke Mettina Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan Ya memang nginepnya orang musrik itu di Mettit Ya sehingga itu lazim saja Kamu tidak usah jadi liberal Kemudian bilang musrik boleh di Mettit Ya tidak perlu seperti itu Kamu juga tidak perlu goblok mengatakan Tidak ada ceritanya orang musrik hidup di Mettit Karena ya ada tarikhnya seperti itu Jadi tidak perlu goblok ya tidak perlu Liberal Paham ya? Kalau kamu bilang Wah tidak ada orang musrik Oleh hidup di Mettit Kamu liberal Padahal konteknya dulu memang tidak ada hotel Tapi kalau bilang tidak sama sekali juga goblok Karena sejarahnya pernah ada Milih nanti Goblok atau liberal? Apa milih rajelas? Tidak milih ada Ngacu aja 0-1 atau 0-2 atau 0-0? Milih? Milih mana? Goblok, liberal Tidak milih Nah, sekitika di Perbunutim itu datang Nabi itu sholat maghrib Nabi baca surat Wattur wa kitabim Masdur fi robdim Mansur wal bayitil mamur Kemudian di pertengahan surat atur itu kan Ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu Takpigur ayat itu Bahwa kita harus dilatih berpikir Kata Allah memulai argumentasinya Apakah kejadian alam raya ini Seisinya tentu Diciptakan tanpa sebab Misalnya begini Alam raya ini kata orang nihilism Atau komunis Atau orang-orang paham nihilism Itu kan dimulai dari ketiadaan Ini kan goblok sekali Berarti kalau alam ini kadung wujud Kamu kan tahu kan Langit bumi sekarang kan wujud Langit bumi sekarang kan jelas wujud Berarti logikanya adalah Sesuatu yang tidak ada Menciptakan sesuatu yang Itu kan aneh Dimana-mana Al-adam ketiadaan itu Tidak mungkin Ya khul ku say'an Atau yu asiru say'an Ketiadaan itu Tidak mungkin Mengefekti Sesuatu yang ada Yang kamu sebut Tidak ada itu Berarti tidak mungkin Bisa berbuat apa Karena namanya Tidak ada Sekarang alam raya ini Pencipta harus berstatus super Nah super ini oleh ulama disebut Wajibil wujud Maka Allah bersifat super Wujud yang paling prima Yang keusah prima Karena pencipta Tentu kelasnya harus di atas Yang diciptakan Makanya disebut Ulama dulu Nyebut Allah itu apa Wajibil wujud Karena pencipta Tentu lebih dahulu Maka harus disifati Awal atau Qodim Kayak apa Allah mendidik kita Terus Allah bilang gini Ya gak apa-apa Yang menciptakan gak saya Gak apa-apa Kata Allah Tapi Kamu saja yang menciptakan Gak apa-apa Tapi syaratnya Kalian juga harus merasa Pernah ikut menciptakan Langit bumi Jadi Gak apa-apa Kamu merasa Tuhan Gak apa-apa Yang penting kamu merasa Ikut Nimbok langit Ikut ngecor Langit Jadi pokoknya Ikut bikin Terus kata Allah Kamu tak suruh Merasa menciptakan Langit bumi Kamu juga gak merasa Ya memang Mereka merasa Tidak Akhirnya Jubar benuk tim Saking gak kuatnya Sama Allah Dibombardir Seperti itu Dia datangi Rasulullah Ya Muhammad Logika itu Tidak meninggalkan Akal saya Akal saya habis Saya iman saja Saya gak cukup Punya logika Untuk melawan Argumentasi Ayat yang kamu beri Saya iman saja Terus iman Makanya kalau ada Logika nihilisme Bahwa sebelum alam ini Adalah ketiadaan Lalu pertanyaannya Bagaimana mungkin Ketiadaan Menciptakan Yang ada Dimana-mana Ketiadaan itu Layu astiru seyan Walayah hulku seyan Ngujir ngewe Tiada Tiada itu ya Gak ada fungsinya Ya gak ada efeknya Gak ada prestasinya Ya pokoknya Namanya gak ada Yang gak ada Nah ini penting Saya utarakan Terus disini Allah mengulang lagi Gak apa-apa Yang lainnya Kamu katakan Tuhan Jadi mitra saya Gak apa-apa Tapi tolong Kata Allah Aruni Matakolakumilatarti Tunjukkan ke kami Prestasi dia Ikut bikin bumi Kita tahu Misalnya Yesus Isha lahir di bumi Bumi sama Yesus Dulu mana Dulu bumi Dia lahirnya di bumi Lalu dia Melata di bumi Jalan-jalan Kemudian Dia mengatakan Ini Ini bumi Tuhannya saya Jadi bumi Kok enak Disi aku Tua aku Pada-pada pengiran aku Lebih apa Tua Jadi Allah itu gampang sekali Nah sekarang orang iman itu Kuwaja semua Makanya Tidak wali-wali Iman itu Bila Allah Taklit Jalui Yang Jalui 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 Jabatan Bila Allah secara Hujjah aja Gak pernah Sudah minta Makanya Ini kita ini hidup Di zaman Saraf Masal Loh Kalau ini Jaluk pengiran Aku Kuisin Coba Kamu Bila Tuhan Itu pernah Bila apa Bila Tuhan Itu gampang Dengan Argumentasi Al-Hujjah Yang supaya Agama ini Tamkin Tamkin Benar-benar Mapan Mapan dalam logika Yaitu tadi Dimana-mana Yang namanya sebab Itu Amrun Wujudiyun Dimana-mana sebab Itu sesuatunya Harus wujud Paling tidak Kita sudah menolak Nihilism Apa Nah ini Nah wujud Karena wujud awal Harus berstatus prima Prima itu Dalam bahasa ulama Disebut Wajibil Wujud Makanya ulama dulu Ngelatih kita Itu pertama Allah itu siapa Latsing Wajibil Wujud Itu satu filosofi Yang luar biasa Nah Kemudian setelah itu Ada setan-setan kecil Yang nganggur Yang iseng Nah itu Nggak usah kamu perhatikan Tinggal lelok tv Ngopi Terus Tinggal nyate Kelata Nggak setan Pingsan Sokor-sokor Stress Dugaan saya Setan saya Pingsan Kurang gizi Karena memang Setelah itu Setan Lalu sebelum Allah Jangan-jangan Ada Wujud yang lain Lalu Allah sendiri Awal mulanya Gimana Kata nabi Jika ada pertanyaan Seperti itu Kamu harus berhenti Tinggal lelok tv Tinggal Ya kalau Kebekso Saya tidak menghalalkan Tapi kan sudah Kamu lakukan Karena itu Lebih baik Ketimbang pertanyaan Filsafat Banyak orang yang Dulu sholat Ketika sekolah Filsafat tidak Sholat Alasnya Sampai menemukan Jati diri itu Tuhan Dan itu Bahaya sekali Karena nabi Berkali-kali bilang Kamu jahat mikir Tentang Allah Pasti rusak Orang kok mungkin Rusak Nah cara menghentikan Gimana Karena setan ini Makhluk Akal-akalannya Gampang Tadi tak warah Saya sebagai Ulama Terus sebagai manusia Terus sebagai orang awam Terus sebagai siapa saja Kadang ada pertanyaan Seperti itu Tak tinggal Anggeling darmo Kan pusing setan Kan ngentai ini Wah ngentai ini Baru lo anggeling darmo Baru aku lesu Makan mie Baru makan mie Waret Kan dia ngentai ini Terus Mau bikin was-was lagi Ternyata saya sibuk Kan gak Gak bisa masuk Bangun tidur Aku selali pertanyaan Tadi Dintai ini Nah dia masuk lagi Masuk lagi Aku sibuk Ngajak anak Jalan-jalan Jadi saya kalau jalan-jalan Di pasar itu Itu memang resep Dari Rasulullah Jangan sampai Orang terjebak Filsafat Yang sampai Menanyakan eksistensi Tuhan Dan dia Gak mau iman Gak mau sholat Gak mau puasa Sampai menemukan Tuhan itu Siap Itu jelas Minas sayotondir Projeng itu Berilaku setan Makanya Rasulullah Setiap ditanya Sohabat gitu Itu Nabi Dan gunyunya Nabi itu Kata Nabi Baguslah Kalau kamu takut Tuhan kalah Nabi Maka ada ulama yang Punya seni Seni berargumentasi Yaitu Imam Wuzali Jika setan tanya kamu Lalu sebelum Allah Jangan-jangan ada wujud Yang sebelum Allah Kata Imam Wuzali Ya itu saja yang Tuhan Yang Allah ini Gak jadi Tuhan Ya berarti wujud sebelum Allah Itu yang benar-benar Allah Kalau kamu bayangkan lagi Jangan-jangan sebelum itu Ada wujud lagi Ya itu saja Yang benar-benar Allah Sehingga tetap Allah itu menang Terus Paham ya Yang jelas Jangan sampai Didaului Adam Karena kalau didaului Adam Lebih ngeri lagi Karena sesuatu yang gak ada Menciptakan yang Ada itu lebih buruk lagi Menurut akal Menurut apa akal Daripada kamu gak saling Imam Wuzali Tinggal saja Tadi Sinetron Itu yang lucu saja Tidak yang lucu-lucu Mencari Tuhan Yang aneh-aneh Yang lucu-lucu Yang lucu-lucu Yang peran Yang apa Saya sering diprosesi Saya sering di Sinetron Yang ada dialog Yang goble-goblek Yang goblek itu menarik Cara menurut Cara pandang itu Diluar dugaan saya Karena Lalu berkali-kali Kalah Yang goblek Itu siwakannya Ini tak cerita Beberapa kali Yang jari Gus Cerdas Berkali-kali Kalah Yang goblek Ada seorang Sandri itu Ingin dibelikan Bapaknya Itu sepeda motor Bapaknya 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 Senang-angang Rumah Sapi Menurut saya Orang tuanya Itu mampu Sangat mampu Untuk beli Pak Bapak ditukar Ada sepeda motor Kata Bapaknya Anakku Yang berkali-kali Yang berkali Yang berkali Yang jari Sepeda Motor Yang jari Mobil Yang jari 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 Dimana-mana Yang jari Yang jari Sebenarnya Yang jari Yang jari Yang jari Yang jari Yang jari Motor Mobil Caranya Ini Goplek Berarti KBG Goplek Perkara Tuk Yang jari 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 Untungnya Saya Ini ulama Yang malu sebenarnya kalah itu ya malus tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar jadi dunia aku yang lahirnya dunia, dunia kok makan, dunia aku goblok untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo, 7 kilo karena itu lelah dia di terkonspeda monton, aku tetep mau kalah pak, nanti jalan kaki saja karena kalau pakai motor, ini kegoblokan kata saya terus mendingan nih lho Gus, mau kalah pak kata singkat cerita dia bersih keras, gak mau beliin sepeda montor anaknya, karena dimana-mana dunia aku sing lahirnya, dunia gak boleh, dunia kok makan ini satu kegoblokan yang agak ilmiah nah imam asari juga ngalami hal yang sama, imam asari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan dua partai ya ya dalam ahli sunnah itu ada dua partai juga, kalau gak asari ya maturiti dan sama-sama alim ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya kalimahnya asari dan maturiti imam asari itu bikin logika yang limet seperti saya sekarang ini, logikanya yang limet, tapi permanen, jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang limet tapi apa? permanen, karena tadi alam raya ini kadung wujud, kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan karena al adam dimana-mana kenihilian tidak ya sepakat ya, gampang kan? tentu wujud ini prima, disebut wajibil wujud, lah itu imam asari itu bersih keras, kalau imam asari itu tidak diterima sebanyak keberatan ulama, tapi nabi nabi nyatanya nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang bedawi yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir ya nabi yaktafi bi imanil a'rob a'rob itu wang tiso al khali na'ni nadur yang mereka itu tidak bisa berpikir ingat ceritanya, imam asari survive coba ayo kita tanya orang-orang kampung ternyata kegoblokan orang kampung itu ilmiah masyur itu imam asari saja harus belajar dari orang awam orang goblok-goblok kita kok inginnya ya bedawi bima a'roftarobak kwe kok iman bi Allah itu bima a'roftarobak lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa dengan logika apa jawabnya enak ya alba'ratutat dhulu alal ba'ir wa asfarul agdam ya dhulu alal masyur angkrona tlehtong yonontane angkrona bekas delama anewang yono singbarli jadi misalnya ada bekas teracak anjing berarti anjing habis ada bekas apa, ular ya berarti luar, ada bekas teracak manusia ya berarti manusia habis alam ini bekas mesti ada masyur pinter juga maksudnya logikanya gak jelimet agar ada tlehtong ada sapi ini ada raca ewang berarti ada yang berliwat ada yang ngomong gampang wa asfarul agdam ya dhulu alal masyur nah terus imam masyari habis itu ngentikan ya sudahlah dengan logika apa saja meskipun ke nazori hadal arobi sebagaimana cara berpikir bedwi ini sepenting ada nazor apa ada? ada nazor ya nazor apa saja misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari satu nol itu akal-akal ini khawarism mergode ini kebingungan nulis sepuluh tapi tetep angka itu dimulai dari satu kalau misalnya satu untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1 gak bisa nol jadi nol dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu gak sampai satu tapi faktanya jumlah itu kan pasti satu karena dimulai dari wajibin wujud khawarism itu ya pintar matematika saya juga punya ilmu khisamnya khawarism itu kan dia karena kebingungan angka pecah misalnya satu gak sampai dua mau udah mau harus 1,5 misalnya paham ya? lalu kalau sebelum satu tetep dia harus 0,5 lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud atau bagian dari adam tetep bagian dari wujud tetep 0,5 itu kan khayal kuliah mungkin saya ada ahli matematika lawang kampus tapi saya tahu kan ala islam itu lebih gampang misalnya gini sesuatu itu kadung kamu putuskan itu satuannya satu tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan sepuluh yang separuh itu sudah lima itu kan terserah yang bagi terserah yang bagi bagi misalnya satu juta koma lima limanya artinya apa coba? lima ratus ribu kan? sekarang kalau seratus ribu koma lima koma limanya jadi berapa? lima puluh, kalau satu koma lima jadi nah itu kan terserah satuannya apa? tapi tetep dari 0,5 itu tetep menunjuk sesuatu yang wujud yaitu limanya sebetulnya apa? lima yang separuh tadi paham sih belum maksud tetep gak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0 nah makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik Tauhid itu gampang saja tadi alam raya ini kadung mawujud kalau kadung mawujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud karena wujud pencipta harus berstatus prima prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud atau kamu katakan apalah nah kelirunya kita dalam berislam itu kritiknya para ulama kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah kalau zaman nabi itu dibalik status wajibil wujud itu kita terangkan dulu baru yang oleh islam itu namanya Allah paham ya? kan beda misalnya gini logikanya gini kamu ketemu orang ateis kamu ketemu orang ateis terus kamu ditanya lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah jalla jalalu mesti kan tanya man huwafwa Allah itu siapa? kalau dulu islam mengajarkan gak gitu surat pertama turun apa coba? ikhroh ikhroh itu gak nyebut kata Allah ikhroh bismi robiga robiga itu siapa? alladzi kholak sebutlah nama Tuhan yang berhak menyandang Tuhan adalah yang pencipta itu udah ada kata Allah di surat mudasir surat kedua ya yu'al mudathir kum fa'ang tiri warob batafa kabbir bukan Allah warob batafa kabbir sehingga cara berpikir gini dibalik sebutlah Tuhan kamu Tuhan itu siapa? yang berstatus Tuhan adalah yang berstatus pencipta nah lalu pencipta ini oleh islam dinamai Allah kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah suhman huwa huwa jadi pertanyaannya Allah itu siapa? lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta Allah adalah wajibil wujud tentu lebih gampang kamu terangkan makanya Al-Quran menerangkan amu kholiku min huiri say'in maknanya disini maknanya ya Allah apa? apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? tentu setelah islam tahu itu namanya siapa? bamiq lho balai ni malai jadi sebetulnya Al-Quran itu ngajari kita ilmu manteg yang luar biasa misalnya ya yuhanna su'budu siapa? rabbakum walladhi kholakukum walladhina minkoblikum sembahlah Tuhan Tuhan itu siapa? pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu lalu Tuhan ini oleh islam dinamai tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang uli soviet Allah itu Tuhan Allah itu siapa? sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah sifatnya Allah keakhasan Allah keakhasan Tuhan yang dikatakan Tuhan adalah pencipta kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? enggak karena dia lahir sudah di bumi begitu juga Fir'aun Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa gara-gara logika ini ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun lalu Tuhan itu siapa? kata Musa yang Nuhani langit dan bumi jadi Fir'aun enggak jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kurang ajar Fir'aun terus kata Musa dia Tuhanku yang di langit terus memanggil Haman Masyir Ya Haman ibn Ili Surkhala Ali Abluhul asbab-asbab asamawati fa'at toliha ilaha ilahi Musa Haman bikinan saya piramida yang tinggi aku akan lihat Tuhannya Musa ada enggak di sana padahal misalnya Mugah Tenani pengheran Raih Yaudidullah kan repot Nabi Musa wah parah kayak piramida nginceng pengheran teprak itu kan akhirnya Musa pakai logika ya sudah gini saja yang menuhani nenekmu yang kamu yang dulu-dulu wah itu langsung fabuhita Fir'aun Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya dan para penggawa Fir'aun sadar wah kalau Fir'aun yang Tuhan babahnya tanpa Tuhan kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira Tuhannya balita Tuhannya barulah itu kan jadi logika yang yang mematikan kalau Fir'aun Tuhan berarti babahnya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan karena Tuhannya barulah ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan akhirnya para penggawanya Fir'aun iman makanya gendeng ya Fir'aun ini gendeng itu pentingnya logika nah sekarang orang itu enggak belajar logika iman biya Allah orang mantap menghati jika bisa digunjang setan jaluk ane wa sana ane jaluk suarga gak mutu gak mutu makanya banyak wali kalau ditanya kamu masuk surga sama sholat milih mana milih sholat kita sama milih sholat di surga itu demi khadun nafsi saya porapoya saya tapi kalau saya sholat itu untuk hakku saya sebagai hamba identitas kesejadian saya adalah menghambah soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya sebagai orang alim saya aku tanya adalah berkampanye sesering-seringnya membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan rasu makanya di koran itu enggak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya ya Tuhan nafsul mutma'innah irji'i ilarabdiki kamu kembali ke Tuhan kamu dulu bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan fatkuli fi ibadi kamu masuklah bersetatus hamba dulu kesetatusan anda sebagai hamba ini matangkan dulu bahwa saya ini hamba dibuktikan dengan suka sujud suka ngamal suka sudako suka tawadu saya sebagai orang alim sebenarnya enggak suka mulang karena takut nak kue puwinter kok nyainya aku nak goblok sawangannya metode ku gagal kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya saya ulang lagi ya nak puwinter kayak nyainya aku kan ya mungkin juga nah jenuh rodokmu hal mungkin hahahaha sang keperodok mungkin pamannya gak sehingga dikirin ya biasanya khacut itu sebenarnya rugi semua tapi Allah yang memeritakan gak Allah ngalim ku dimulang perhitungan itu tak buang semua sehingga apinya ini monggo sehingga tetap goblok monggo sehingga Allah ngutus mulang sehingga Allah mulang meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk sehingga halimnya ini pamannya gak mau balik terus didal ilmu ku ranto royalti tambah parah lagi nah aku gak pakai logika eh pakai logika eh selesai semua disuruh Allah ya sudah saya ulang lagi makanya saya minta ya surat tur itu dibaca makanya baca Quran itu jangan terlalu egois jaluk suargo jaluk suargo statusnya dulu itu fatkuli fi ibadih kehambaan anda posisikan yang mantap lagi fatkuli jangan nanti sekarang gak dibalik orang ini masuk surga dulu kayak surga dikabling terhap sampai harang-harang wajjal lah lah tul kotar lah tul kotar wis keliwan wengi wis dulhijah wengi wengi sebagian ulama baru kedapat lah Alaylatul Qadar itu fikulli apa? Sanatin. Apa? Fikulli. Karena Alaylatul Qadar berdasar Rujudul Quran. Dan Rujudul Quran itu bisa saja hari Arofah, bisa hari apa? Ada ulama mengatakan Ramadan. Tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai. 21, 23. Karena kan akhir-akhir kan enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu atau berdasar enak-lenak terbatas waktunya kan. Kan lebih sempit. Lebih apa? Sempit. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau mengajarkan hujah itu gampang sekali ya tadi. Amkuliku min wairi say'in. Gak apa-apa, saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau gak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau gak kamu punya logika itu? Gak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud. Dan super wujud itu wajib wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang. Makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran gak ada. Coba. Awal surat Quran itu surat apa? Coba. Ikhroh kan? Ikhroh itu ada gak kata Allah? Gak ada. Ikhroh. Aku yang sabar. Ya dia yang Allah, Allah, Allah. Ini diciptakan Allah untuk yang ngekei suargo, yang ngekei duwe, yang ngekei widah teri. Jadi Allah disifatkan sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngelaui widah teri. Makanya kalau dia jadi wali, tak demo. Tak laporkan MK pokoknya. Selohol. Karena ini wali pecundang. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi. Kalau ulama gak gitu, mengatakan Allah, Allah, Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia. Bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati robukum wa robu abaikumul awalnya. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dekjayaan Allah subhanahu. Padahal itu jenisnya benar-benar ulama. Makanya ulama itu orang yang luar biasa. Sampai disebut innawayaqshawoha min ibadihil. Alhamdulillah. Ahli ibadah itu rapat di pengeran. Masya Wiridan Istifarno'a itu rapat di pengeran. Gaya ini tak nangis. Karena sebenarnya dia nangis itu dirambut suargo. Ambul suargo gak bisa ngeloni. Dari itu aja orientasinya. Makanya benar-benar nabi gak gojlok orang alim satu. Itu lebih utama dibanding seribu ahli ibadah. Bahkan nabi pernah ngertikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid kafadli ala adenagum. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata nabi. Dibanding kelas terendah kalian. Padahal nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jah. Itu kata nabi. Fadlul alim alal abid kafadli ala adenagum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid. Sebagai mana keutamaan saya dibanding sohabat paling terendah. Karena tadi abid itu ada poortunisnya. Tapi kamu jangan benci abid loh. Karena kamu yalah arah alim orang abid. Saya saja yang ngertik. Saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang-kadang nanti nangis pikirannya apa coba. Masa rasa gak mau. Masa kita harus nanti pikirannya apa. Di sepura dosa ini. Terus apa gitu. Menurut suargo. Terus apa ini suargo? Aku takut. Jadi aku takut. Ayo, saya ngapin bersuargo. Apa ini apa kegiatan ini? Rencana pertama. Tidak usah menafik. Biasa weh. Dia mau innaan. Saya ingin apa. Ini saya. Kalau saya sejujur. Apa ini? Jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika menyebut Allah itu iri. Iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak iri itu. Kenapa di dunia ini ada syarik. Orang yang dimitrakan seperti engkau. Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu. Engkau saja yang Tuhan ya Allah. Semua nikmat dari engkau. Semua kepemilikan ini milik engkau. Dimaklumatkan ke dunia. Gak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama-sama tidak ceritanya. Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman. Rumah kamu kagian wiridah. Kaya tidak. Wiridahnya Nabi Ibrahim sama-sama mungkin banyak sampeyan. Karena sama banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridah itu tidak sebanyak sampeyan. Tidak. Tidak jamin. Biasa wiridahnya. Tapi khusyahnya sama Allah luar. Pertama Nabi Ibrahim jadi khulah. Khulah itu ya Khalilur Rahman. Itu dia wiridahnya gini. Ya Allah. Innahu layah zununi. Allah arah ahad dan fil ghiri ya buduka khu. Allah arah ahad dan fil ardi ya buduka khu. Sama capaltak ini. Memang saya hafalkan. Ya Allah saya ini susah sekali. Kenapa that's sepenting engkau. Kemudian yang menyembah engkau hanya saya. Ini tidak fair. Makhluk yang tidak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang tidak penting saja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh. Semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang tidak sepenting engkau. Ini that yang sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya ini tidak fair. Nangis. 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 Ini tidak fair. Innahu layah zununi. Allah arah ahad dan fil arti ya buduka khu. Saya ini susah. Susah sesusahnya. That sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Ini tidak fair. Ya coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita di Bojohayu. Kemudian orang liokabah darah ini. Ini mangkul. Mangkul gak? Kamu beli alpat. Kamu kira itu mobil. Kemudian orang nyejajarkan podobek keri. Mangkul gak? Semua kenikmatan itu kita nikmatkan. Itu diakui ya gak? Bisa gunanya apa yang di alpat. Gawah di gunung kita. Terus orang darah ini. Nganiku podobek keri. Kejam. Ini mangkul. Gak penting mewahnya ini tetap. Butuhnya pengak. Pengakuan. Coba misalnya. Kamu jadi presiden. Hidup di dunia orang sufi. Sing darah ini yang penting. Wong soleh hari sujud. Mereka kakwati. Ketika di Barnos. Karena dihormatis itu hanya orang. Soh. Soh. Kakwati gak? Mereka kakwati gak? Ketika jadi artis top. Teka di daerah gunung kita. Terus diubang. Lek. Umpang. Lek. Baya gak. Kamu menteri top. Menteri BUMN. Buarang Jolan itu. Soh diudang. Lek. Mada swalang. Lek. Lek. karena orang keren itu butuh pengakuan sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan bayangkan andaikan orang itu melihat alpat itu tidak wow, orang punya alpat gagah tidak? oh tidak gagah, kalau orang lain tidak bilang apa? dia mau, misalnya digunakan desa orang desa menganggap model tepak terus dia mau makanya branded itu harus dimaklumatkan itu bayangkan Nabi Ibrahim zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja ada orang kaya dipuja-puja kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi tidak ada yang muja-muja engkau, ini tidak fair ya Allah orang-orang yang ingin pengiran saja suargo resti dasar ke bakat wali saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya tidak berdoa semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim dan sampai saya dikudiro, di tabir Allah pernah siarokan makamnya Nabi Ibrahim itu saya hampir tidak pernah doa saya isek ya karena tadi ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu ya Allah ini tidak fair engkau terpenting di alam raya ini kemudian tidak ada yang menuhankan engkau tidak ada yang merhatikan sama ini susah sekali karena yang tahu engkau Tuhan itu saya masyur itu sama Allah karena Ibrahim nangis-nangis itu terus sama Allah diterbangkan ke langit di sebut wakati halika nuri Ibrahimah malaku tas sama Allah di langit ada jutaan malaikat sujud jutaan malaikat ruko jutaan malaikat baca tas Nabi Ibrahim oke kesti kalau gini ya benar ini baru benar makanya terus Allah dengan keangkuhannya karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kib beriak kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk mah kalaunya dan Allah dengan sifatnya walahul kib kata Allah kalau nasihati para nabinya kamu tidak usah susah jika di bumi jarang orang nyembah saya kamu tenang saja orang yang disana di langit-langit itu maksudnya para mala jika itu bertasbah siang dan malam wahum layas amun dan mereka tidak berhenti-henti tidak bosen-bosennya bertasbah jadi Nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren itu Nabi itu wali itu wali kutub itu wali kamu enggak nyebut Allah itu sebenarnya kamu kan gak ingin kan bangun malam ingat tahu berhubung utamu terus Allah kalau tidak dibat kalau tidak menyawarkan sebenarnya itu kamu ingin jadi bupati sebenarnya kamu gak kangen Allah kamu ingin jadi bupati terus Allah mbak tidak koalisi kan gitu terus malam-malam Allah ya Allah ini hambamu ya Allah minta sebetulnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu terlalu menyindir banyak orang maksudnya ini cerita saja ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir tapi ini kan ngaji yang ngaji itu harus naik kelah sudah tidak usah diteruskan banyak yang tersinggung ya sudah tidak usah diteruskan kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia termasuk dabam tidak ada hewan tidak ada tanaman tidak ada apa saja di bumi karena Allah ingin mengadap manusia tapi nyatanya dibalik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada karena sifat wafurnya Allah sifat rahmannya Allah karena itu tentu profesional atau prosedural bismillahirrahmanirrahim suratu yasin makiyah tunti surat yasin makiyah maksudnya makiyah bangsa periode zaman rasulullah terseteng mutih mekkah maka kecuali dawi Allah ta'ala wa idhaqira lahum anfi ku ala ayatniku surat yasin kabel berjumlah berapa? 82 ayat bismillahirrahmanirrahim yasin ya semua ulama maknanya yasin maknanya nama lain dari rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam meskipun secara ikhtiat secara hati-hati mufasir biasanya bilang allahu a'lamu bimuradihi yasin tapi kita tahu secara ahwal ulama ya saya ulang lagi kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan yasin maknanya ayya muhammad buktinya terusannya apa? innaka laminal mursali innaka ke siapa coba? ke nabi kan nabi muhammad berarti yasin wahai muhammad kamu adalah mursalin apalagi ada istiqmal yang sudah konsensus seluruh dunia misalnya sholatullah salamuwa ala toha rasulillah sholatullah salamuwa ala yasin habibillah jadi makanya saya berkali-kali bilang saya pernah ngisi pengajaran tafsir di madura juga bilang gitu ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiat ikhtiat itu hati-hati sehingga tetap bilang allahu alamu bimuradi tapi meskipun demikian ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan yasin toha itu untuk rasulullah salamuwa alaihi wasalam karena secara syakul kalam pasti demikian misalnya di juz 16 ya surat toha itu ya 16 ya toha ayya muhammad ma anzalna alaikal qurana litaslo coba kalau toha tidak artinya muhammad lalu siapa? kalau ada kata ma anzalna alaika coba sekarang toha ganti ya muhammad kan pasti ya muhammadu ma anzalna alaikal qurana litaslo jelas ya? secara syakul kalam toha menunjuk siapa? muhammad karena itu sana ya coba ya toha diganti kata muhammad ya tentu diganti secara mana? ya muhammadu ma anzalna alaikal qurana litaslo yasin juga ganti aja ya muhammad demi qur'an yang hakim innaka ya muhammad laminal mursalin sehingga meskipun mufasir secara disiplin ikhtiatnya kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa? awa alamu ibn radhi ibn dalik tapi secara akhwal ulama tetap toha dan yasin adalah ismun min asmai rasulillah sallallahu alaihi wasalam kaya tadi apa? kaya tadi apa? sholatullah salamu wa ala toha rasulillah sholatullah salamu wa ala yasin habibillah jelas ya? jadi antara istiqmalnya ulama itu beda dengan keikhtiatan mufasir dan tentu kita milih yang istiqmalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitob itu kena apa? kena muqtobnya siyah terus ketiga kata ibn jarir at-tobari gak mungkin Allah mengkhitobkan sesuatu dengan sesuatu yang gak bisa difahami karena orang Arab dan zaman itu faham yasin adalah rasulullah, toha adalah rasulullah, sehingga ada khitob itu buktinya orang kafir zaman itu gak pernah menyoal gini muhammad katanya koran itu indah mudah difahami, ternyata ini ada lafat-lafat yang kita gak faham nyatanya orang kafir gak gugat seperti itu, itu menunjukkan bahwa penggunaan toha dan yasin adalah ma'ruf dan difaham pahami, pahami, jelas ya? soal nanti ikhtiat, ikhtiat saja kita ikhtiat, paham ya? tapi tetep difahami apa? tetep difahami, buktinya jelaskan toha ma'an zalna alaika berarti diganti saja apa? ya muhammad ma'an zalna alaika al-qur'ana ditasko mau jelas ya? wal qur'ani demi qur'an al-hakimi kan bicara, ilmu kami tegesi kan kuat atau kan kukuh kukuh maknanya indah, aji binasmi kelawan ke keajaibannya susunan wabati ilma'ani dan keindahannya maknanya inna ka saat menisirah ya muhammad, ilmu hamad al-murshalin setengah sangking wong yang dihutus, sungguh termasuk wong yang dihutus Allah orang sekedar dihutus ala syiratin ku itu di atas jalur atau dalan mustahakiminkan jajang, utih alaikum utalikun ta'alikum ta'alikum warah karena kita berkata sederhana iqidawah ayo tarikil ambiya'i tegesi kue ku sesuai dalane poro-poro nabi kau belakas dihutus maknanya tarikil ambiya'i atauhidi tegesi tauhid wal hudha'i dan petunjuk watakidu dihutu 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 bila kau samiklan kau samwakbiri lana kau samiru ngerudu dan iku nolak dikawalil kufarimareng pengencapai wong kafir lagu maring nabi, wong kafir komentar di nabi ini apa alasta murshala muhammad keku ra rasul terus Allah jawab, inna ka laminal murshalin tanzil al-azizi, kue ku jadi rasul mergantuk turun turunan, untuk keturunan koran yang aziz tanzil al-azizi kue ku jadi sesuatu yang diturun oleh Allah yang aziz vimul kihi indalam kerajaanewa arrohimi kang walasubikhol kihilan makhuli Allah utai lafad tanzil ukhobarimu tada'iru khobarimu tada'iru khobarimu tada' ya karena imam suyiti baca tanzilu, sehingga dia nergeb nyamuk tapi kira akita kan baca apa? tanzila, makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru imam suyiti, dia itu bacanya tanzilu makanya dia nergeb jadi khobar sementara kira akita, tanzila maka kita nergeb jadi mafol mutlak pahamnya, makanya kamu gak usah bingung ini kok jadi khobar padahal macam tanzila kutoh orang bingung murga rafa, pilih ini lorodoknya ya jadi yang jelas si imam suyiti itu kadung milih rofah makanya dia nergeb khobar paham ya tanzilu makanya dia nergeb apa? khobar, kalau kita baca kan tanzila, maka itu mafol mutlak atau nyimpan kata amdahu ayil qur'an itu kese kur'an bila khobar muqtadain mukud darin apa sengkang arantan jirul aziz ya il qur'an itu tentu qur'an qur'an itu tujuannya dihitung zira supaya ngekei peringatan siro bihibil qur'an kau maning kau mu ta'alikun bitan zira maung zira kan ngoradi kei peringatan sopah abang bapak bapak bawa ngake elam yung ziru jadi kesewaradi kei peringatan sopah ngake ya jadi qur'an itu gunanya yang membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan jadi menakut-nakuti itu kalau gak harus tentang neraka takut dari kesalahan, takut dari kebodohan kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah takut punya kasus takut kepleset ketakutan gak harus dari neraka makanya saya berkali-kali bilang saya sering dulu dinasihati bahmunha maksudnya maksudnya mufasir itu manusia kadang dia itu satu ayat umum dia mendiktikan ke satu kasus padahal kasusnya lebih umum makanya berkali-kali sama umpomong ini contohnya ini karena karena nanti itu mengikat misalnya gini ya saya ulang lagi ya bin gayamu wang halim ini nisa awal barokas sekali biasa wak orang kelasnya 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 itu iya kalau kita dianggap orang minta kalau dianggap ngelamak coba andekan kapasitas anda itu RT minta jadi presiden itu ngelamak apa dua tidak jawab saja ngelamak jatah kamu untuk adab itu ngelamak apa misalnya jatah kamu orang kelasnya orang kelasnya bagus paham ya banyak ulang banyak ulang banyak ulang banyak ulang karena sudah lama tidak hujan kata ulang tadi jatah kita ini kena hujan batu dari langit tidak hujan batu sudah bagus tidak usah minta ulang macam-macam rai-raai ini ini pantasih untuk lelatul qadar atau kelasnya ayo ayo orang kelasnya bagus jadi mengatakan ya Allah ampun dengan sikso latu'ah khidnah latu'ah khidnah maknanya 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 disikso makam kita itu masih latu'ah khidnah supaya tidak disikso kalau kita salah saya kan tidak kalau sudah salah jadi mengatakan kalau kita sudah kalau kita salah kalau kita sudah sudah jelas salah berkali-kali lagi tapi orang diisi tapi orang pengirahan nabihan pengirahan itu jadi disahkan permintaan tapi tidak dikabul mau disahkan tapi disahkan itu tidak maknanya doa paling fair itu ya makam kita itu di semua pengirahan itu benar terawih-terawih dengan Yogyakarta benar orang guru-guru kita mengatakan ya Allah ya Allah sekarang kita mengajarkan kita mengatakan singkatan nyepura itu bagus itu bagus itu 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 angin angin daerah gunung itu banter terus orang tahu diri maksudku dia tetap minta Liatul Qadar tapi tahu diri misalnya suai bersaudhaqoh puasa bersolat terus utang sampai sepura pas aku terus merosot Liatul Qadar tapi merosot 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 meraih terus terus biasa makam kita berada di adab itu sudah luar biasa berada di adab itu luar biasa luar biasa luar biasa itu keadaan seperti ini terus itu itu sudah luar biasa nah ini misalnya Allah bilang gini fat taku maka takutlah kamu biasanya Mufasir ditambahin minanar maka takutlah kamu masuk sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut takut salah takut bodoh takut tergolimi takut mendolimi orang lain takut hidup tidak ada gunanya tapi Mufasir tentu milih yang populer takutlah kamu dari api meraka coba misalnya gini kita nanti masuk surga kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah coro saya itu izin kata Imam Malik saya masuk surga kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu Rasulullah juga gitu saya sebagai pemimpin umat saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk neraka jadi lama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka takut malu takut bodoh takut keliru takut saya misalnya nanti masuk surga itu malu kalau saya tidak pernah mengajar tafsir jalanan makhluk saya karena ketanya Allah kenapa berbicara terus berbicara tapi kalau pernah baca tafsir jalanan kan tidak keren keren artinya saya pernah mengkampanyakan Qur'an pernah mengkhidmai Qur'an pernah mengkhidmai kita mengkhidmai saya pernah mengkhidmai umatnya Rasulullah yaitu S.A.M.K.B pernah mulang pernah soan saya setiap bulan soan tidak sopan tapi maka saya harus melakukan soan tidak mengganggu anak-anak orang santri diulang orang itu kiai kalau sudah di rumah itu milik keluarga biar fair permulang bersalamualaikum terus kiai ini kagok keluarganya kapan saya mikir orang-orang jadi senang diilmohon senang saya ulang lagi nah kata kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat makanya kata Mbamun baca tafsir itu dikurangi maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa maksudnya tadi adil kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat yang mengikat itu yang kalimat di Quran nah kalimat Quran itu umum misalnya gini iqdilu kamu harus berbuat adil lalu adil itu misalnya mufasir menafsir adil itu menyamakan diantara dua orang konflik misalnya di MK 01 dan 02 ada anggap sama itu namanya adil itu kan dawe mufasir atau misalnya gini Allah bilang gini ke saya terus adil ditafsiri orang adil itu menyamakan sesama murid haknya sama nah tapi bisa saja adil itu di luar itu semua misalnya gini ternyata adil menurut Allah gini adil maknanya seimbang kenapa? adil itu maknanya apa? seimbang lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak karena ini bandul yang benar-benar nyata Allah itu nikmatnya nyata sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah dikasih ilmu Allah dikasih cerdas Allah dikasih semuanya dari Allah sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah kemudian Allah sendiri yang memerintahkan ya kamu harus mengajar maka saya ada harap-harap salam temlek sampeyan penghormatan sampeyan apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah subhanahu itu namanya adil meletakkan sesuatu proporsional itu juga adil makanya seseorang itu enggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minawah jadi misalnya ke ibadah kok ternyata kamu yakin itu ibadah kamu amal kamu itu belum abid abid khakiqat adalah Alhamdulillah ketika kita sujud yakin ya Allah Alhamdulillah menakdir saya sujud saya sholat Alhamdulillah sehingga minawah dulu pikiran itu semua kebesaran kependahan hari ini minawah dulu baru setelah minawah kita yakin billah setelah billah juga yakin ilaw wah misalnya gini ilawah itu setelah saya mengajar tafsir jalan lain kepentingan salah satu hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah tidak mencintai saya enggak penting sama mencintai saya makanya Imam Shafi'i tiap mengajar bilang begini wadidtu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani saya senang kalau kalian belajar fakih sama saya tapi kamu enggak usah muji saya jadikan fakih ini alat takarub kamu kepada Allah itu namanya minawah wa ilawah itu adil tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid antara keluarga dan murid meskipun kamu senang mulang jangan ratarkan keluarga itu enggak adil itu kan versi maksudnya kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir paham ya karena Allah hanya ngerti kan ik di lu akrobu paham ya tapi kan penjelasan adil ini orang versi paham ya ada yang menulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga karena si tukang wayo adil adalah karena laki enggak cukup istri satu maka itu kan you repot tapi kalau kadung kadung istrinya tiga atau empat adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan jaris yang lana enggak adil adalah proporsional dikumpuli dikurangi yang baru mungkin enggak kalau menuruti mungkin enggak tapi itu kan versi maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan saya sebagai Mufazir merasakan memang saya akan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir nanti beda dengan tafsir Qurtubi saya beri contoh misalnya dan kamu pasti salah jawab ini kalau kamu benar berarti ya alim tenan wa'idha darab tumfil arti fa'aleh sa'alikum junahun antak tesuruh binas sholat orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor sholat enggak jawab saja boleh kan ngosor sholat itu apa misalnya sholat asar empat jadi berapa dua kalau isyak jadi dua kalau subuh enggak sudah majil ya maghrib enggak kan yang bisa dikosor hanya berapa yang rubaiyah yang apa berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya empat jadi dua yakin enggak jawab saja yakin enggak itu termasuk urung pintar berarti ilmu lagi sak trip ya sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak ayat itu kan hanya bilang gini kalau kamu berpergian maka kamu boleh menyendak sholat kosru itu memotong dari aturan yang dulu empat menjadi dua sebetulnya enggak hanya itu aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh aturan harus tumak nina menjadi tidak harus tumak nina misalnya kamu sholat dalam keadaan perang wajib tumak nina apa boleh sambil lari-lari boleh sambil lari-lari boleh enggak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke keblat boleh makanya antak suruh minas sholat maknanya apa jika kamu pergi maka dalam kontek itu kan perang ya ayat itu mengkonteknya perang in khiftum ayyaftina kumul ladhina kafar jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat paham ya empat menjadi dua keharusan menghadap keblat menjadi tidak wajib membawa najis sholat sah enggak enggak kan tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najis nah boleh dibawa enggak boleh jadi maknanya tak suruh aamu min ayakuna kosra sholat wa aamu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib semua itu namanya juga meringkas kewajiban berarti maknanya ini jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi enggak wajib yang dulu haram menjadi boleh tapi mufasir mencontohkan kosra sholat hanya empat menjadi dua dong ya oh iya oke ngalih muna ternan us dokter us dokter tafsir usah kok tak ikui sudah deh tapi gak perlu orang lain ngakui jadi itu contoh kecil jadi mufasir karena kebetulan dia taunya hanya kosra sholat kalau sholat itu empat jadi dua dia itu padahal di tafsir lain diterangkan kosru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas dulu wajibnya sholat itu gak boleh bawa sesuatu yang najis tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh gak dibawa boleh bahkan Allah menyuruh dibawa dibawa dan boleh gak madhub keblat fa'in khif tum farijalan auruk bahanat aki fa'idha amin tum fadkur woha kama allamakum ketika keadaan aman baru sholat sesuai setandar nah berarti kan ada kosru sholat ada pemangkasan aturan sholat kayak misalnya begini dalam keadaan normal boleh gak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin gak boleh kan tapi misalnya ada banjir bandang kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin atau malah haram izin haram izin harus kamu langsung potong karena kalau tanpa begitu kamu teng dan yang punya wajib meridoi kalau gak meridoi disalahkan secara malah paham ya jadi ini penyolongan yang wajib tapi harus mempotong kayak ngelangi terus gedangnya pangan itu berlebihan karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi jubleh harus menisan itu di luar izin syariat apa? di luar izin syariat itu melabai batas ya syaratnya boleh itu walaat pamaniturrah itu darurat syaratnya walaat walaat yang tidak boleh melebih batas apa ketok gedangnya jubok se yang matang dipangan terus diketok ya Allah paham ya jelas ya makanya kalau ngaji tafsir saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti jadi saya tambahin umpamanya ini maksudnya umpamanya itu supaya contoh itu tidak mengikat jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh ya kayak tadi misalnya antaksuruh minas sholah itu umumnya ulama membayangkan kasuruh sholat yang empat jadi dua padahal enggak maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi enggak wajib bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram tidak haram jadi tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang hei hati-hati itu enggak batal kalau dalam sholat shiddhatil khawf paham ya jelas itu maju lah malam terlalu ligur lelah terlalu lelah terlalu lelah terlalu bingung ya lelah terlalu Charles PO Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami yang berlaku. Contoh paling gampang, kalau kamu mengajik tafsir jalan lainnya, yuhana suk butuh roba kum'ana suk biasanya tafsir kan kufaru Mekah. Padahal disitu semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah bilang kufaru Mekah. Seperti itu kufaru Mekah mengingkat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran yukah fatal linnas, tapi yuhana suk di jalan lain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Seperti itu tidak mengingkat. Itu contoh saja apa? Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemenang ngomong sombong. Maksud itu kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya saraf. 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 elok tersebut menyesal üçat antar-nya dan alo siang menghubungi tidak kamu . Gulu-guri itu mungkin. Pengharap tidak ada yang akan ada dan tidak ada yang akan ada dan tidak ada yang akan berhasil. Jadi pengharap dari ini seperti itu hanya akan ada dan tidak ada. Karena dia juga jangan ada yang tahan di sini. Tahan ada yang berhasil. Gulu. Apa seperti ini? Jidak jangan lalu, jangan lupa. Banyak yang berhasil. Tapi mereka kangeni tangan yang berhasil dikuatkan alo siang kembali hanya dengan uang. Karena itu itu adalah justru. Tengokan mereka dan mereka mendapatkan dua dagu atau dua uang. . 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 maka kita itu jadi bundar sepuluhnya. maka ini rafi kita mengangkat uangnya, ru'us-ru'us yang mengisirai uangnya. setelah itu tidak ada orang yang bisa mampu sepuluhnya, yang mengandalkan ru'us. maka itu maksudnya, maksudnya kita tamsil, kita bayangan, kita tamsil, gambaran. maksudnya kita bergumun dari ulama ini. kita contohnya ya, di ulama di saya, orang 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 di saya, bersepat yang digelur di sini. itu banyak yang bernama orang di sini. memiliki gambaran seperti ini, saya berpraktek 250, Anda berpraktek, tapi di saya berpraktek, saya berpraktek kemya. jadi nanti orang yang luka, orang di Arab yang di sini, kan dan mereka diterima. terus nanti. jadi ini ini kan bahwa dengkul, dengkul itu kena dagu terus tangan kena jidak, jadi orang itu dalam keadaan bunter paham ya? makanya malekat kena nyaduk terus geludung-geludung paham ya? jadi mereka itu kenapa? dengkul neplek dagu paham ya? tangan neplek jidak terus ditalani paham ya? terus ya kena geludung ngelengkul itu mbak, dari bunter kok ya? jadi mereka juga merasa, enggak usah melebuk maksudnya. paham ya? melalui Melayu itu sering bahwa posisi itu. paham ya? maksudnya merasa geluk, maksudnya itu prakteknya diberkati geluk ya. karena geluk. dawe maksudnya diwel murah itu dikandinkrsa kena anakmu, saat yang orang-orang yang mereka lakukan, tidak orang-orang yang lakukan, tidak orang-orang yang lakukan, tidak orang-orang yang lakukan, Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cari Imam Suhiti semua yang dikatakan Quran ini muqtamsil. Artinya mereka tidak dunduk, maknanya tidak menerimai iman. Tapi itu cari Imam Suhiti. Ulama lain yang mengatakan tidak, memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu. Dan digeludung, digeludung. Ya tidak apa-apa sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng. Milik bersama. Kan banyak kalimai seperti tadi. Mengkosor sholat, meringkas sholat. Empat jadi dua yang meringkas. Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga, meringkas. Jadi semuanya namanya memotong. Memotong dari empat menjadi dua yang memotong. Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga, memotong. Itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteknya. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup. Kemudian mereka kasih kegelapan. Maka mereka tidak tahu. Dari arah depan yang mereka tidak mengerti pentingnya iman. Dari arah belakang yang mereka tidak mengerti pentingnya iman. Maka mereka buta. Artinya tidak iman. Tamsilun eidon. Ini hanya perum pamaan lisat diturukil iman. Yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan, ya enggak. Memang pernah ada peristiwa. Dimana orang kafir ngepung Rasulullah. Dan mereka dari depan matanya dihalangi. Dari belakang dihalangi. Sehingga ketika Rasulullah keluar, mereka tidak melihat. Itu yang nyata. Jadi makanya ngaji. Keren. Oh ini ada sekian tafsir. Saya ngomong kan kayak orang Alim keren. Saya tahu kata siapa. Ada rekamannya. Tapi orang rakyat itu. Saya tahu kata siapa. Ada rekamannya. Saya tahu ada kata siapa. Saya sudah menggunakan kitab. Saya sudah menggunakan rekamannya. Saya sudah menggunakan akhirnya. Saya sudah maju. Saya sudah mengerti. Saya tahu kan. Enak kok. Jadi orang Alim enak. Nanti itu. Jadi orang Alim ya rugi. Jadi nanti kan begitu. Syabdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua. Dan para penggemarnya. Jadi akhirnya yang Alim tenang di suarga. Yang kedua. Dan para penggemarnya. Itu raksa Alim. Cukup penggemar. Jadi saya sudah mengerti. Saya sudah masuk suarga. Kedua. Dan para penggemar. Terus jubulnya kedua. Itu sangking rahmane Allah. Kenapa? Kan Masyur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sobat. Nangis. Tidak bisa tidur nangis. Berhari-hari tidak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ke teman Nabi. Ya Rasulullah saya sudah berhari-hari tidak bisa tidur. Ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah. Saya ini kalau mati. Engkau kan suatu saat dipanggil Allah. Saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tidak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya. Sepuas-kuatnya. Kata Nabi iya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga saya di neraka kan tidak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda. Kan tidak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Karena tadi bisa saja. Ya hanya Nabi karuan di surga. Saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga saya di surga pun beda. Kelas. Ya tidak ketemu. Kata Nabi. Tidak begitu aturan mainnya. Almarhumah Aman Ahabah. Orang itu sesuai. Orang bersama orang yang dicintai. Jadi. Ya saya harus ikhlas kalau kamu saingin nanti. Tidak begitu. Tidak begitu. Tidak begitu. Tidak begitu. Tidak begitu. Arti. Tidak begitu. F學ku. Tidak begitu. tetap layuk minun ragilem iman maksudnya maksudnya peringatan 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 takut Allah dalam keadaan maksudnya tidak melihat Allah maksudnya tidak tafsir barang gaib di Indonesia terjemahnya hantu melihat alam gaib itu maksudnya dalam bahasa Indonesia hantu, maksudnya tidak terjemah maksudnya maksudnya tidak terjemah langsung tidak terjemah terjemah barang gaib malah repot orang yang seperti itu yang mengikuti dan takut Allah itu layak mendapat maksudnya 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 jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan jadi misalnya kalau penemu judi selama ada orang judi kamu sudah paham gaib maksudnya maksudnya ulama mengertikan dulu tubalil amwad tubalimanma tawama tatma'udunubuh bejowong mati kemudian mati pisan maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan tapi berjowong mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus kok semen ini loh bener gak paham jalannya gak paham jalanan sehingga semen anak kamu gak paham lah ya gue lo kok gak paham jalanan ceng? di sekit bapak anak paham lah itu sudah bagus apa? jadi sepokoknya anak kamu ya anut pokoknya keren sepokoknya keren jadi nanti semen anak kamu tuku jalanan kok tuku jalanan di sekit bapak di sekitian jalanan tapi dia paham-paham ya orang tidak paham berdua itu stop jelas ya anak tubuhmu wah makanya sisa-sisa amal kita bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis awas wa ta'ala karena aku pengen ini jadi nanti syukuran pisan-pisan nanti syukuran pertama anak kita bisa sholat ngiling-ngilingan banyak orang syukuran berkorong ulang tahun kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah apa? syukuran padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita kehambaannya ilah yaumil ya sehingga nanti anak kita itu senang sekali itu saya itu kalau agak marah itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun itu tahu-tahu bilang ini pak saya sudah sholat karena dia tahu saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran tapi pas sholat kita dingin-dingin saja lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting buktinya apresiasi bapak biasa biasa saja itu contoh kecil jika nanti tertanam anak kamu tertanam nanti cucu kamu tertanam jadi itu namanya asar apa? asar jadi harus seperti itu jadi ya itu namanya asar makanya Nabi Ibrahim tidak berani minta uang sama Allah minta rezeki tidak berani tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani robbana liukimus sholat faj'al arfi'idatam minannas tahwi ilaihim warzubhum kata Ibrahim supaya mereka kuat sholat ya Allah gak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa ya Allah kasih mereka makan nabi Ibrahim melok dosa makanya dimulai robbana liukimus sholat supaya mereka kuat sholat ya Allah gak apa-apa mereka kasih makan tadi supaya ini sholat jadi pokok kenapa kita makan? supaya kuat sholat andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka kemudian kekuatan itu dipakai maksyat Ibrahim kan ikut dosa itu sirinya kenapa? doanya robbana liukimus sholat ya jadi kata liukimus sholat didahulukan apa? supaya mereka kuat sholat maka kasihlah makan kasihlah rezeki jadi supaya sholat jadi pusat orientasi itu harus dilatih ya tentu kamu ngelatihnya sedih-sedih mau ngana sopohan gitu tapi ini kan cerita aja maksudnya orangnya biasa maksudnya biasa maksudnya kamu mau cerita gue gelo ya monggo terus mutung rangaji ya monggo gampang gue rangaji gue gulik murid kayak gue gampang gue gulik guru kayak aku kengilan ya maksudnya senggelam ngalah tekol ini kan oh liannya larang dengan nyewanya wa'asarohum lan bekas-bekasnya mereka makanya ngedikan Ahmad bin Hambal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis bener yang paling hebat tentu kuala Rasulullah tapi apa artinya kuala Rasulullah kalau gak diriwayatkan ulama' dari ulama' dari ulama' sampai kita tapi apa artinya sampai kita gak ada sengalai mocong ini buruh no mocong ini paham gak? ayo jajal ketuk kitab Musnad Ahmad nah rarok gudik larang mereka rarok di sini kenangan apa? gudik larang tapi baru kayak rarok kemudian bisa ini juga asar cuman-cuman gue niru aku mati ngorek jalan tapi aja niru sesatih ngonang dati rakaru-karu anjar imam suuti tuh tafsir kok udah di ngono udah dirusak kabin wa'atharahum mastun nabihi ba'dahum wa'atharahum mastun nabihi ba'dahum kalau anak-anak samian mulai bisa sholat tunjukkan kalau anda senang lewat syukuran atau lewat apa ya gak harus besar-besaran tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang karena itu identitas kita kenapa? identitas kita wa'atharahum wa'athlayim wa'ath laying wa'atharahum wa'ath Daniel wa'ath payang enthAP alama Terima kasih.